Intro Halo teman-teman ketemu lagi bersama saya Ranita Saya HRBP dari PT Equine Global Nah hari ini kita mau membahas sebuah topik yang lagi hot di ETG Topiknya itu adalah tentang naksir teman kantor Pasti diantara teman-teman semua juga pernah mengalami hal yang sama Iya kan? Nah sebelum kita masuk ke dalam topiknya, ke dalam pembahasannya Kita mau dengerin dulu beberapa video dari teman-teman kita Karena di beberapa hari yang lalu tim kreatifnya ETG itu sudah ngajak ngobrol teman-teman ETG Ada sekitar 3 orang menanyakan pengalaman mereka tentang hal tersebut Jadi aku mau ngajak teman-teman untuk nonton sama-sama videonya Yuk Nah teman-teman sekarang kita udah ada di ruangan Aku mau ajak teman-teman mari kita sama-sama nonton video yang sudah dibuatkan oleh tim kreatif ETG Terkait dengan kisah teman-teman di Equine yang pernah naksir sama teman kantor Yuk kita saksikan sama-sama Hai semuanya, gue Nabila Gue Wisnu Dan gue Febri Gue pernah mengalami Pernah? Gue juga pernah Ya gue pernah sih mengalami Bukan ke crush ya, lebih jatuhnya lebih mengagumi sama si sesosok ini Nah Kenapanya? Karena mungkin dia sesosok yang karakternya bagus aja dilihatnya Karakternya tuh ada karakter-karakter berbibawa gitu Karakter memimpin Nah sosok ini tuh juga bukan aku aja yang mengagumi Tapi kayak dikagumi oleh semua banyak wanita sih waktu itu Di kantor yang dulu Oke gue pribadi sih pernah mengalami di kantor sebelumnya Mungkin lebih ke sama kayak Febri Mengagumi ya Karena beberapa kali sering di satu proyek berbareng Terus dia yang membawakan presentasinya Dan sepertinya orangnya tuh membawanya santai banget Mudah dimengerti gitu Jadi aura positifnya tuh terserap gitu Untuk yang mendengarkan gitu Kalau dari aku, aku gak begitu yakin ya Apa ini crush atau enggak Cuma dari awal banget itu memang sama si Doi Itu tuh dari awal memang gak pernah akur Jadi selalu saling debat gitu ya Terus benar-benar Awalnya tuh gak ada intensi sama sekali gitu ya Terus lama-lama banyak yang ngeship gitu ya Terus tiba-tiba setelah sudah tidak satu kantor gitu ya Baru tuh kayak ngerasa ya Mungkin ya setelah itu barulah Timbul rasa suka setelah itu ya Setelah banyak kejadian gitu ya Mungkin kalau dari aku berpasangan di kantor gitu ya Itu bisa membawa dampak yang positif dan juga negatif Jadi mungkin kalau kita bahas dari sisi positifnya terlebih dahulu Itu mungkin buat kita semangat ya Mau kerja, mau ngantor tuh yang biasanya mungkin Ah, kantor lagi nih, Senin nih Atau gimana Jadi mungkin punya motivasi lebih aja sih Daripada yang sebelumnya gitu Kalau misalnya pasangannya juga, ngantor juga gitu Jadi punya semangat lebih lah Itu nilai positif sih Kita udah sama-sama menyaksikan video yang tadi Mungkin ada beberapa hal yang bisa aku tanggapi ya Dari video yang tadi sudah disampaikan Yang pertama, boleh nggak sih sebenarnya kita naksir sama teman kantor gitu Kalau tanggapan aku secara pribadi Kita kan nggak pernah tahu ya teman-teman Kita tuh akan bertemu dengan jodoh kita di mana Jadi kalau naksir gitu ya Atau pacaran dengan teman kantor Sebenarnya kalau aku pribadi sih merasa sah-sah saja Selama memang hubungan yang kita jalin dengan teman kantor kita itu Tidak mengganggu profesionalitas kita di tempat kerja Kemudian tidak mengganggu pekerjaan kita Atau kadang-kadang kan yang jadi tantangan itu adalah Kalau pacaran dengan orang sekantor Kemudian ada berantem Maka ya bisa jadi akan mengganggu gitu Untuk sekitarnya Jangan sampai seperti itu sih Jadi selama memang di antara kedua belah pihak itu Bisa sama-sama saling menjaga profesionalisme Di lingkungan kantor Boleh sih menurut saya pribadi gitu ya Kita lihat lagi ya Mungkin selanjutnya ada beberapa tanggapan juga yang bisa saya sampaikan Nanti kita akan lihat sama-sama Paling beberapa yang aku tahu kan Misalnya ada emang yang berpasangan Benar-benar yang suami istri Tapi mungkin kan sister company gitu ya Misalnya antara Equine atau NPP atau ODI gitu Tapi kalau misalnya di satu company yang sama gitu Terus jadinya berpasangan Dan misalnya dia mau benar-benar menempuh Yang lanjut gitu ya Misalnya sampai menikah Itu boleh gak sih kalau di satu company gitu Paling itu sih Agak penasaran Kalau aku lebih ke Pengen tahu saksinya apa sih Kalau misalkan sampai ketahuan gitu Ada yang memiliki hubungan di luar pekerjaan Oh iya Mungkin kalau misalnya balik lagi Kalau misalnya sebelumnya emang gak ada yang tahu Ini kan biasanya ada yang sembunyi-sembunyian ya Mbak Mungkin balik lagi ke pertanyaan sebelumnya Gimana sih gitu reaksi Mungkin dari HR atau dari perusahaan itu sendiri Kalau ada konflik dari yang kita bahas tadi Itu kayak gimana sih dampaknya Terus sejauh apa dampaknya gitu Mungkin kita bisa mikir secara teoritis Atau gimana gitu ya Mungkin itu berdampak Tapi sejauh apa dampaknya Itu sih yang penantaran Apakah kayak dari HR aja Yang akan menangani konflik tersebut Atau sampai dibawa ke manajemen juga gitu Karena kan pasti Dua orang ini mungkin Lagi ada di project Yang lagi berjalan gitu Yang penting juga untuk manajemen gitu sih Loh Tangkut banget loh Oke kita udah nonton sama-sama videonya Dan ternyata dari video yang sudah ditayangkan Ada titipan pertanyaan dari teman-teman yang tadi sudah diajak ngobrol sama tim kreatifnya ETG Oke disini saya mewakili HR Equine Technologies Group akan bantu menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan Disini sih ada tiga ya pertanyaan yang mau disampaikan Kita akan baca satu-satu dan akan langsung kita bahas sama-sama Yang pertama nih Kalau ada yang berantem atau konflik yang berdampak ke pekerjaan Seperti apa tanggapan atau solusi dari sudut pandang HR Oke yang pertama harus dijelaskan dulu ke teman-teman Bahwa kalau di ETG sendiri Kita tuh gak ada Apa ya Aturan tertulis yang melarang adanya hubungan Di dalam lingkungan kerja gitu Jadi gak ada tuh aturan tertulis Bahwa gak boleh pacaran sama orang kantor Atau apa itu tidak ada Menikah pun masih boleh diizinkan Asal bukan direct reportnya Kemudian bukan HR yang ngurusin Jadi kalau HR terus HRnya mengurusi karyawan tersebut Misalnya HRBP dari salah satu LOB HRBP LOB SAP misalnya Kemudian nikah dengan karyawan dari LOB SAP Nah itu tuh yang gak boleh Tapi selama masih tidak ada Hubungan langsung secara kerjaan Sebenarnya itu sah-sah saja Seperti itu Nah balik lagi ke pertanyaan yang tadi Kalau ada yang berantem konflik Kemudian dampaknya sampai ke pekerjaan Gimana atau sudut pandang HRnya seperti apa Dari kita Kita balikin lagi ke teman-teman yang menjalin hubungan Karena yang mereka permasalahkan adalah masalah di dalam hubungan mereka gitu Kita sebagai HR pun gak ada intervensi terkait dengan masalah yang sedang mereka alami Tapi mungkin teman-teman itu akan kita panggil Kita coaching atau kita counseling Yang mau disasar adalah lebih kepada Apa yang menjadi masalah mereka sudah mempengaruhi pekerjaan mereka Kinerjanya mereka Nah itulah yang mau difokusin Jangan sampai boleh Semua orang pasti punya masalah gitu ya teman-teman Kita gak bisa menutupi atau membatasi hal tersebut Tapi ketika kalian punya masalah Selesaikanlah secara baik-baik Secara profesional juga gitu Sehingga setelah kalian sudah sama-sama ada di kantor Yang kalian lakukan di kantor adalah Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kalian di kantor Bukan membawa masalah yang dari luar Kemudian sampai mempengaruhi pekerjaan yang ada di dalam kantor Itu sih Jadi mungkin tindak pertama yang akan dilakukan oleh HR adalah Kita panggil satu-satu teman-teman yang sedang bermasalah tersebut Pasangan yang sedang bermasalah tersebut Kita juga ngobrol Kita coaching Kita counseling Seperti itu Nah kemudian yang berikutnya ada pertanyaan kedua Kalau ketahuan hubungan tersebut bagaimana dari sudut pandang HR Lagi-lagi balik ke statement yang pertama Yang tadi sudah sempat saya sampaikan Kalau di ETG kita tidak pernah punya aturan tertulis Yang menyatakan bahwa tidak boleh gitu Kalau misalnya ada nih misalnya sampai satu divisi Ada yang saling pacaran Sah-sah saja selama memang mereka masih tetap bisa menjaga profesionalitas kerja Kalau sampai sudah ke tahap selanjutnya Kalau sampai sudah menikah atau sudah menikah justru Kita lihat lagi nih case by case Jadi tidak semerta-merta kita berlakukan sama Apa namanya respon yang akan kita sampaikan itu tidak semuanya itu dilakukan secara general Jadi kita akan lihat case by case seperti apa Dan ketahuan hubungan itu hubungan yang mana nih yang ketahuan Kalau baru pacaran doang mah gak ada masalah gitu ya Tapi kalau mungkin sampai sudah menikah gak mungkin lah Kita gak bisa tahu Oh ternyata ada teman-teman kita yang di dalam satu divisi yang pacaran Sampai mau ada di tahap pernikahan itu gak mungkin gak ketahuan Jadi mungkin ya kita obrolin dulu Jadi sebelum mereka sampai ke tahap pernikahan Kita bisa cari jalan keluar sama-sama Baiknya seperti apa Apalagi bagi teman-teman yang ternyata menjalin hubungan dengan direct reportnya Atau dengan HRnya Itu biasanya akan dicarikan jalan keluar sama-sama Karena gak mungkin dong kita suruh putus gitu Itu kemudian untuk yang ketiga Kalau hubungan tersebut akan dilanjutkan seperti nikah itu seperti apa dari sudut pandang HR HRnya bahagia dong Karyawannya menikah mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya gitu Tapi lagi-lagi yang tadi disampaikan Kalau misalnya memang itu adalah direct report Maka sebelum sampai di pernikahan Maka dari tim HR akan mendiskusi dengan manajemen Gimana baiknya Apakah mungkin di rolling di visi salah satu karyawannya Atau diganti posisinya Jadi suami istri gak boleh direct report gitu Ceritanya seperti itu Jadi kalau ditanya Seperti apa sudut pandang HR Ya bahagia sama seorang itu Kita gak bahagia Seperti itu sih Teman-teman menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Rekan-rekan kita dari ETG Oke teman-teman Terima kasih banyak ya Sudah mau menonton video ini Dan seperti biasa Kalau dari teman-teman Ada pertanyaan Atau ada ide-ide Terkait dengan topik-topik HR Yang mau kita bahas lagi Atau mungkin mau ada komentar Terkait dengan video ini Silahkan langsung saja Drop komen Pertanyaan Ide yang kalian punya Silahkan langsung ditulis aja Di kolom komen Atau Kalau misalnya kalian mau Kalian juga bisa langsung DM kita Di Instagram Equin Technologies Group Disitu biasanya Akan langsung Di-reply sama Admin Jadi Boleh Lewat mana aja Kalian mau menyampaikan Pendapat Atau ide Atau komen Silahkan Itu aja Yang bisa disampaikan Jangan lupa Untuk subscribe Like Dan juga share video ini Ke semua sosial media kalian Semoga kalian Bukan hanya kalian Yang mendapatkan manfaat Dari video ini Tapi teman-teman kalian yang lain Juga bisa mendapatkan manfaat Yang sama Dari video ini Thank you so much Sampai jumpa di lain waktu Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax